Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seberapa besar bahaya yang ditimbulkan dan apa saja ancaman yang mungkin terjadi akibat kerumunan masa. Kita sudah terhubung dengan Terubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik dan Riris Andono Ahmad, epidemiolog UGM yang sudah tersambung melalui Zoom. Dan kita sapa dulu Pak Terubus dan juga Pak Riris, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Fira, apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga Bapak juga sehat ya. Saya ingin ke Pak Riris lebih dahulu. Ya Pak Riris ini kan seiring dengan melonjaknya angka kasus baru COVID-19 di atas 5.000 kasus selama 2 hari berturut-turut. Kerumunan masa masih juga terjadi tanpa menerapkan protokol kesehatan. Kalau dilihat dari pandangan epidemiolog, apa yang salah? Kerumunan, kita begitu permisif terhadap kerumunan. Meskipun ada kata PSBB, ada kata masih tanggap darurat dan sebagainya, tetapi kita tidak terlalu konsisten untuk melakukan atau menegakkan peraturan tersebut. Ketika ada kerumunan, apalagi kerumunan yang berbau politik, itu kemudian sepertinya pemerintah menjadi tidak berdaya untuk mencoba menegakkan aturan tersebut. Baik pemerintahnya yang tidak berdaya, artinya kalah dengan ormas begitu ya? Yang terlihat seperti itu. Dan itu bisa menimbulkan persepsi di masyarakat yang selama ini patuh untuk melakukan social distancing, memakai 3M dan sebagainya. Ketika yang lain bisa begitu saja, bisa bebas begitu saja, mereka tidak. Seperti kemarin sudah ada protes dari Persipura ya, kalau tidak keliru, yang mengatakan kenapa mereka dibolehkan sementara Liga Olahraga tidak dibolehkan. Nah ini kan ketidakpercayaan ini akan semakin besar kalau pemerintah tidak bisa tegas. Baik, pemerintahnya tidak tegas dan harusnya segera memberikan sanksi untuk memberikan efek jerah atau bagaimana membiarkan saja? Seharusnya memang sejak awal itu dijaga. Saya rasa sudah tahu kok sejak kepulangan menimbulkan berbagai macam kerumunan yang luar biasa besar, kemudian ada kegiatan di kota lain dan setelah itu. Saya rasa kan acara maulid dan pernikahan tersebut sesuatu yang sudah diketahui sejak lama. Jadi seharusnya sejak awal itu memang tidak boleh dilakukan apapun alasannya. Apapun alasannya tidak boleh dilakukan? Iya, melibatkan lebih dari 10 ribu orang kalau daftar undangannya seperti itu. Baik, nah kalau Pak Terubus gimana nih Pak pandangan Anda terkait dengan kebijakan publik? Melihat saat ini kan di DKI Jakarta saja kita masih berada di PSBB Transisi yang artinya tidak boleh ada kerumunan masa tapi ada kerumunan masa terlebih lagi tanpa menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana pandangan Anda? Iya, menurut saya ini akibat apa lemahnya low enforcement terhadap Pergut 79. 79 itu kan mengenai penegakan protokol kesehatan di DKI Jakarta dan Pergut 80 tentu dalam hal permenai PSBB Transisi. Oleh karena itu lemahnya low enforcement ini menjadi penyebab kerumunan ini terus terjadi dan memang ada kesan pemerintah ini apa namanya lembek dalam hal menegakkan protokol kesehatan belakangan ini. Karena kemudian masyarakat ini merasa bahwa sudah berjuang lama sekitar 9 bulan gitu ya. Kemudian ada kerumunan-kerumunan baik yang dilakukan dalam konteks politik maupun sosial budaya atau kemudian ada hal-hal yang terkait dengan tokoh-tokoh ataupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tetapi persoalannya adalah ketika membiarkan ini terus terjadi dan berulang-ulang maka yang terjadi adalah tidak saja persoalan penularan COVID-19 tapi persoalannya adalah memancing kelompok-kelompok lain untuk melakukan kegiatan yang serupa. Itu artinya kegiatan yang mengundang kerumunan. Nah kalau ini semua terjadi yang adalah dampak atau efek dominonya adalah persoalan public trust. Ketika masyarakat sudah tidak percaya misalnya nanti persoalannya adalah protokol kesehatan itu ya diabaikan dan makin lalai. Karena itu kita lihat pada belakangan ini pemerintah juga sudah penegakan terhadap persoalan-persoalan yang berbau protokol kesehatan mengalih ke persoalan pemulihan ekonomi nasional. Karena orientasinya pada fokus pemulihan ekonomi nasional maka penegakan protokol kesehatan ini lama-kelamaan seperti diabaikan. Dan kita lihat juga apa ada perubahan di dalam struktur penanganan COVID-19, komite penanganan COVID-19 sesuai perpas 82 dan diubah lagi perpas 120 itu menyebabkan kan persoalan kesehatan seperti dimarjinalkan dan dipindah lagi ke persoalan dan ekonomi. Dan disinilah kemungkinan aktivitas warga berjalan gitu. Ya Pak Terubus ini kan sudah terjadi, kerumbunan masa sudah terjadi sekian puluh ribu orang itu dan penegakan hukumnya juga belum ada jalan terang. Apa yang harus dilakukan saat ini oleh pemerintah setempat? Ya menurut saya pemerintah setempat harus tegas dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Pertanyaannya kan kemudian peraturan-peraturan itu kan masih berjalan. Artinya belum ada yang dicabut, belum ada juga yang dibatalkan. Baik mengenai PP21, mengenai PSBB maupun turunan-turunannya termasuk di dalam DKI Jakarta adalah bahwa misalnya pergutnya itu sendiri. Nah karena itu menurut saya apalagi perda juga sudah ada, penanganan COVID itu sendiri sudah ada. Maka dalam hal ini tentu harus ini semua yang harus dilakukan penegakan. Yang dua adalah pengawasannya yang diperketat gitu. Jadi kalau tidak kegiatan perekonomian itu bisa jalankan semuanya sepanjang masyarakat disiplin. Nah persoalannya kan pada persoalan kepemimpinan juga ya. Jadi ketelahdanan pemimpin juga menjadi masalah ini persoalannya. Jadi menurut saya memang harus ada keberanian secara tegas untuk membubarkan bentuk-bentuk kerumunan. Apapun bentuknya dan apapun alasannya tetap dibubarkan. Tapi kalau kemudian baru dikasih berikan sanksi hanya 50 juta, sehingga sanksinya juga sangat ringan. Bagi kelompok-kelompok tertentu uang 50 juta itu sangat kecil sekali. Tidak banyak memberikan efek apa-apa. Sehingga kalau itu sebuahnya pribadi mungkin untuk masyarakat MPR, masyarakat penghasilan rendah ya berat gitu. Tapi kalau untuk kelompok tertentu yang apalagi masyarakat kaya ya tidak ada masalah uang 50 juta itu. Nah ini menurut saya akan menyakiti ya, menyakiti bagi mereka-mereka yang sudah 9 bulan menegakkan protokol kesehatan. Terutama pelaku usaha yang selama ini sangat kaat, sangat patuh melaksanakan protokol kesehatan. Dan ini kan kecewa dan masyarakat juga pada umumnya sangat marah gitu ya dengan cara-cara. Jadi apa menurut Anda sanksi yang tegas harusnya diberikan saat ini? Iya, sanksinya memang selama ini cuma denda-denda itu saja. Karena yang ada di dalam aturannya sanksinya cuma denda-denda. Tapi menurut saya perlu idealnya juga diberikan sanksi menurut Undang-Undang nomor 6 tahun ini, tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan kalau begitu. Artinya Undang-Undang ini perlu dilakukan, yaitu kan dihukum 1 tahun di penjara, di denda sampai 100 juta. Nah itu harusnya itu diterapkan gitu, karena sudah nggak mungkin lagi ya secara memberikan toleransi-toleransi. Dan kalau hanya berdasarkan pergub dan sifatnya yang memberikan sanksi-sanksi seperti sosial ataupun sanksi denda seperti itu, saya yakin akan berulang-ulang lagi dan masyarakat akan memandang segala sesuatunya dengan kacamata cuma denda. Nah kemudian yang kedua memang ini aparat harus-harus berani gitu ya, membubarkan jangan sampai kemudian sudah terjadi baru seayah dengan alasan misalnya, oh ini tidak ada izin ternyata lah, kalau memang tidak ada izin kenapa tidak dilakukan pencegahan sejak awal gitu. Artinya baru membiarkan penjelasannya baru setelah terjadi lah ini. Nah sementara COVID-nya sudah menular, sekarang COVID-nya kan sudah menular karena orang sudah berdatangan, nah kita ketahui nanti dari sejak-jakannya kan seminggu setelah ini gitu. Ya baik Pak Trubus, saya sudah mendapat tadi yang pertama menurut Anda adalah aparat yang harus tegas, harus berani, kemudian juga sanksinya harusnya adalah di karantina. Nah tapi ini dari Ketua Satgas COVID-19, Pak Doni Monardo pun bahkan mengeluhkan ataupun juga menyatakan bahwa bukan hanya sanksi di dunia begitu ya dari pemerintah, tapi juga sanksi di akhirat kelak. Nah ini menarik pernyataan dari Pak Doni Monardo, kita simak bersama. Seluruh komponen masyarakat untuk betul-betul patuh kepada protokol kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan tidak terjadinya kerumunan. Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan, menulari dan tertular satu sama lainnya. Dan mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggung jawaban dari Allah SWT. Karena kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu terjadi penularan. Baik, saya ingin ke Pak Riris. Pak Riris, apa tangkapan Anda melihat pernyataan dari Pak Doni Monardo tadi? Saya melihatnya ini sebagai sebuah ketidakberdayaan pemerintah. Karena seorang pemerintah urusannya adalah urusan di dunia. Dia yang harus menegakkan aturannya di dunia. Masalah itu nanti di luar dunia atau setelah itu, itu sudah bukan ranahnya Pak Pemerintah untuk membuat statement dan sebagainya. Jadi, sepertinya ini menunjukkan bahwa ada ketidakberdayaan dalam melakukan penegakan sehingga merujuk pada kaedah-kaedah keagamaan untuk lebih mengingatkan hal itu. Baik, tapi dengan pendekatan agama ini lebih menyentuh mereka, para ormas, atau justru tadi lebih condong ke menunjukkan kelemahan penegakan hukumnya saja? Ada saatnya, misalnya, kalau itu belum terjadi, pesan itu bisa disampaikan. Tapi, toh pada kenyataannya ketika terjadi, seharusnya aturan itu yang ditegakkan. Bukan kemudian hanya mengimbau dan berharap, apalagi menggunakan referensi agama. Jadi, saya rasa ada unsur ketidakberdayaan itu kemudian mengingatkan kembali dengan poin of reference yang memang menjadi rujukan dari mereka yang melakukan kerumahan tersebut. Baik. Nah, Pak Riris, kita kembali lagi bahwa memang penegakan hukumnya yang sangat lemah. Tadi Pak Trubus mengatakan bahwa harusnya dikarantina saja. Sudah tidak perlu lagi ya namanya sanksi-sanksi hanya berupa denda karena tidak memberikan efek jira sama sekali begitu. Kalau menurut Anda, apakah sanksi karantina ini adalah sanksi yang ideal? Karantina sebenarnya bukan sanksi ya. Artinya bahwa karantina itu sebuah intervensi yang memang harus dilakukan. Sanksi kalau kita merujuk ke Undang-Undang Wabah tahun 1984, sebenarnya sudah ada sanksinya. Ada sanksi pidana apabila orang dianggap sengaja menghalangi penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa. Dan sanksinya bisa berupa pidana penjara sampai satu tahun. Ini sesuatu yang sebenarnya menjadi dasar hukum yang kuat untuk melakukan penegakan hukum. Kembali, saya kata tadi karantina itu sesuatu yang sifatnya adalah intervensi kesehatan. Jadi bukan sebagai sanksi. Misalnya kemarin ketika Habib pulang, itu seharusnya beliau melakukan karantina mandiri. Justru sangat disayangkan bahwa gubernur itu malah mengunjungi Habib dan itu sebenarnya melanggar protokol kesehatan. Dan itu menjadi presiden buruk pemerintah terhadap penanggulan KLB ini. Jadi presiden buruk, lalu apa yang harus dilakukan saat ini untuk bisa memberikan kesadaran, pemahaman kepada masyarakat bahwa kerumunan massa dari tingkat risiko penularannya sangat tinggi begitu. Bagaimana untuk bisa segera memberikan pemahaman ini agar tidak terjadi lagi kembali kerumunan massa? Aturan ditegakkan secara konsisten. Jadi hanya jangan seperti sepihak-sepihak dulu, ada orang yang naik mobil sendiri saja, tidak pakai masker, sampai didendak dan sebagainya. Tetapi ini ada ribuan orang yang jelas-jelas melanggar aturan dengan sangat, saya katakan vulgar, tetapi kemudian tidak ada tindakan hampir sama sekali. Dan saling melemparkan tanggung jawab seperti yang terjadi saat ini. Baik, lempar tanggung jawab saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, tadi dikatakan bahwa gubernurnya malah berkunjung begitu ke Ketua Ormasnya. Kalau pandangan Anda bagaimana melihat hal ini terlebih lagi ditambah tadi BNPB ataupun juga Satgas COVID-19 justru mengatakan bahwa sanksi akhirat juga ada dan memberikan masker bahkan gitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau saya sih melihatnya malah itu cara berpikir yang terlalu jauh gitu ya. Dalam arti bahwa kita kan negara hukum. Dalam arti memang ada hukum, ada hukum Allah. Tapi itu kan persoalan lain. Ini kan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Itu di dunia nyata lah gitu ya. Sehingga menurut saya ini tidak saja menunjukkan ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Sehingga memang ini menunjukkan dia takut gitu. Takut terhadap apa namanya kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan semacam apa namanya teguran ataupun semacam langkah-langkah untuk pembubaran. Karena masalahnya di tempat lain yang viral di masyarakat juga banyak itu pembubaran-pembubaran yang dilakukan oleh aparat itu sudah cukup banyak. Dan kita pada awal-awalnya juga sangat rajin kok membubarkan dan banyak juga tempat-tempat kerumunan, nongki-nongki misalnya itu dibubarkan pada awal-awal PSBB. Nah, persoalannya kemudian belakang ini kenapa kita menjadi seolah-olah menjadi membiaran. Nah, pembiaran inilah yang menurut saya menunjukkan memang kepemimpinan itu sendiri yang tidak menunjukkan keteladanan. Karena di dalam masalah proses ini ada... Ya, oke. Baik Pak Trubus, kami sudah mendapatkan poinnya bahwa memang harus pemerintah yang tegas menegakkan aturan agar tidak dianggap bahwa kebijakan yang saat ini ada yaitu PSBB Transisi bukan berarti kerumunan masa bisa seenaknya saja terjadi tanpa menerapkan protokol kesehatan. Harus tanpa pandang bulu begitu ya. Terima kasih Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Kemudian Pak Riris Andono Ahmad, epidemiolog UGM yang sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.